Selamat pagi Ibu Astuti Yudho, apakah sudah tersambung Bu? Sudah, Mbak Tia. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Astuti. Ini Ibu Astuti Yudho, ini kan dari Tiara Kusuma ya. Ini tuh peserta banyak sekali dari Tiara Kusuma yang ingin dengar bagaimana pandangan persepsi Ibu ini terkait kondisi saat ini Bu. Jadi, ya sama mungkin pertanyaannya seperti tadi. Jadi kan pandemi ini kan belum berakhir di Bu. Jadi, bagaimana kita beradaptasi? Apa yang menjadi konsentrasi penting saat ini dari Tiara Kusuma yang Ibu bawahi di tingkat di PP Pusatku? Terima kasih, Mbak Dian. Kami dari Tiara Kusuma, Tiara Kusuma itu adalah persatuan ahli kecantikan dan pengusaha salon Indonesia. Yang anggotanya sudah tersebar di 33 provinsi. Dan Alhamdulillah, hari ini 20 provinsi lebih yang sudah hadir. 25 provinsi lebih. Dan Alhamdulillah, supportnya banyak dan antusias kita. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan kami untuk bergabung pada acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Liani, kemudian juga kepada Dr. Ilyas untuk memberi kesempatan kami dan aku semua untuk bergabung pada acara ini. Dan menurut kami memang perlakuan atau penerapan JSI ini sangat penting, terutama untuk salon. Salon kecantikan dan spa seperti apa yang dikatakan Dr. Liani. Karena salon itu, salon kecantikan dan spa itu memang yang sangat riskan sekali untuk penularan banyak barang-barangnya. Karena mereka kontak langsung dengan klien, dengan pelanggan. Jadi menurut saya ya memang harus diterapkan. Karena itu saya juga kepingin, makanya saya mengundang DPD-DPD ini untuk ikut mendengarkan. Ini apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan oleh pemilik-pemilik salon, pengusaha-pemusaha salon seluruh Indonesia, tidak hanya yang ada di Jakarta. Tapi dari pelosok ujung barat sampai timur, sehingga mereka semua menerapkan prokes atau JSI ini dengan baik. Dan Alhamdulillah mereka juga mengerti dan sangat antusias karena ada beberapa DPD yang sampai di pelosok-pelosok itu memiliki salon kecantikan. Itu seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Liani, ada salon besar, salon, bahkan ada salon yang kecil-kecil yang rumah 6. Itu pun harus mentaati dan mengikuti peraturan-peraturan seperti yang harus dilaksanakan di CHSI ini. Jadi Alhamdulillah ini juga dari Jawa Timur. Terima kasih juga kepada ketua-tua DPD yang sedang mengirim peserta banyak sekali dari Jawa Timur sampai 50 lebih, dari Sumatera Putara sampai 40 lebih. Itu juga karena mereka itu melihat di pelosok-pelosok itu ada salon-salon yang kecil. Dan mereka harus mengerti apa sih CHSI itu, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan. Sehingga mereka antusias sekali. Dan saya pada kesempatan ini juga terima kasih sekali sudah mengikuti dan ikut mensukseskan, mendengarkan acara ini. Terima kasih sekali kepada para ketua DPD yang antusias juga, yang care juga. Karena ini kita yang pertama kita konsentrasikan itu harus menjaga kesehatan. Terutama untuk diri sendiri dan kesehatan untuk keluarganya. Yang pertama, sebelum dia pekerja di salon. Itu keluarga dan diri sendiri harus sehat dulu. Kemudian, yang kedua itu mengatasi peraturan, peraturan pemerintah. Seperti kemarin beberapa bulan yang lalu, itu di Jakarta juga diterapkan salon harus tutup dari tanggal sekian sampai sekian. Ternyata, saya sudah di WA sama dari pariwisata, maafu Pak Jujur kalau tidak salah. Itu, bu, salon tutup ya, selamat sekian sampai sekian. Baik Pak, nanti akan selalu hukum ke anggota kami. Eh, pada saatnya sudah ini, ternyata dari pariwisata itu ada yang turun langsung ke salon, ke lokasi. Ternyata ada yang melanggar, ada yang buka. Sehingga Pak Jujur langsung telepon saya. Wah, itu ini gimana? Oh, ya itu dia yang buka, dia yang melanggar. Nah, itu yang kami tidak mau. Anggota daerah Pesumat tidak boleh melanggar aturan pemerintah yang sudah diterapkan. Makanya, saya juga menghimbau. Mereka itu harus taat pada aturan. Jangan melanggar. Nanti kalau ada resiko, itu kita lebih berat lagi. Kalau ada, sudah terjadi kejadian. Sehingga, saya sampai begini. Wah, Pak, mohon maaf. Itu rupanya juga, ya maaf, memang Tera Kusuma. Tapi, kan banyak yang tidak care ya. Ternyata pengumuman atau merasa, ah, saya tidak ikut Tera Kusuma. Ya, tidak apa-apa. Ya, silakan saja. Terus akhirnya saya bilang gini, ya silakan Pak. Datangin dan tegur. Kami juga tidak akan membela kalau anggota kami melanggar aturan. Saya tegas begitu saja. Nah, saya kalau misalnya harus membelah yang melanggar aturan, saya tidak bisa. Saya bilang, karena ini sudah aturan pemerintah, jadi harus dijalankan. Tapi, Alhamdulillah, akhirnya mereka mengerti dan akhirnya mengikuti peraturan ini. Nah, beberapa anggota kami, pengurus kami di DPP, Mbak Dian, Itu ada yang, ya sudah banyak, maksudnya banyak sekali yang memiliki salon Atau seperti pengusaha salon yang besar-besar yang sudah banyak mematuhi aturan ini Dan bahkan sudah ada yang membuat video-video untuk pelaksanaan ini. Nanti bisa diputar, nanti setelah yang nanti. Kemudian, saya juga semang. Dan itu juga saya minta untuk supaya nanti disebarkan ke anggota-anggota yang lain. Apa yang harus, tidak harus sebaik atau semewah atau seperti itu. Tapi, paling tidak menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh mereka-mereka yang disini Yang sudah sampai memberikan video seperti itu, contoh-contoh. Sehingga di tempat lain itu nanti akan menyesuaikan gitu. Jadi, tidak seharus itu seperti Pak Rudi, Nadi Suwarno juga sudah membuat judulnya. Pak Alfon juga sudah membuat judulnya. Pak Andi juga. Jadi, banyak beberapa teman-teman yang tim artistik, ketua-ketua di THD, di PPT, semua. Itu sudah pada membuat video-video yang memang harus dibuat untuk mempenuhi protokol kesehatan pada pelaksanaan atau pelaksanaan di salon kecantikan. Sehingga tidak menyebabkan COVID-19 atau bahkan sampai ditutup, jangan sampai. Nah, yang paling penting saat ini juga menjadikan, maksudnya, menjalankan protokol kesehatan. Jangan sampai itu dilanggar. Supaya tidak menyimpulkan masalah baru. Itu saya kira, Mbak Dian. Tapi, di sini saya juga perlu menyampaikan bahwa pada masa pandemi ini kita memang berkurang kegiatannya. Banyak yang mengeluh pegawai-pegawai di PHK, seperti apa yang di bilang Teperiani tadi. Sehingga mereka itu bingung mau kerja apa. Kita juga sebagai pemilik salon beberapa teman-teman, juga di mana. Kalau nganggur saja kan nggak boleh. Sehingga kita tetap akan meningkatkan keterampilan dan penuh-penuhi para pemilik salon, para ahli kecantikan di seluruh Indonesia. Sehingga kita juga tetap melakukan webinar-webinar, seperti yang dilakukan oleh DPP maupun DPD Jawa Timur, dan DPD-DPD Jawa Timur dengan mengatakan seminar-seminar, dengan mengatakan lomba. Sehingga anggota Tera Kusuma itu tetap akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, walaupun dengan virtual, tapi tetap mendapatkan ilmu. Jadi, tidak nganggur 100%. Itu yang kami beranggakan pada anggota Tera Kusuma seperti itu. Dan kami juga akan mengatakan munas tetap berjalan. Harusnya memasuk kemarin, Mbak Dian, tahun kemarin. Tapi karena orang-orang, bu, masa pandemi mundur saja, Tuan? Waduh, nggak bisa kalau mundur lagi. Sekarang masih pandemi, nggak bisa. Sekarang tahun ini harus, karena sudah mundur satu tahun. Jadi, tahun ini, insya Allah, Mbak Dian, kami mengumumkan juga mumpung anggota kami di sini pada hadir. Kami umumkan di sini, nanti tanggal 12 Oktober. Kami terima kasih akan mengatakan munas untuk memilih ketua umum yang baru, pendanti saya. Jadi, mohon nanti kehadiran Bapak Ibu sebagai ketua DPD, dan juga untuk hadir, walaupun secara virtual. Tapi tetap akan kita laksanakan sesuai dengan aturan dan kata tertib yang ada pada aturan pelaksanaan munas. Itu saya kira, Mbak Dian. Terima kasih, Mbak Syaikh Dian, dan kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Suti, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat lengkap sekali, sangat detail, dan sangat jelas, Mbak Suti ya, Bu. Jadi, ini merupakan suatu informasi sosialisasi dan edukasi terkait Tiara Kusuma, terkait kegiatan-kegiatannya ya, Bu. Dan juga, rencana ke depannya Tiara Kusuma juga sudah di-mention juga sama Mbak Suti. Jadi, sudah dari yang sebelumnya, masa sekarang, sampai yang ke depan, sudah lengkap semua, Mbak Suti, pemberikan set. Harus. Harus itu. Tadinya kalau mau bergabung sama Cidesco ya, kepinginnya. Tapi karena Cidesco juga, ya sudah, kita tetap jalan masing-masing, tapi tidak mengurangi program yang harus kita lakukan. Karena kita bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan dulu ya, Bu. Betul, betul. Dari Ibu Maya Sari Cahyono, CHSS Salon dan Klinik Kecantikan apakah sama dengan CHSS Spa, yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata? Siapa yang membuat CHSS Salon dan Klinik Kecantikan, dan siapa yang melakukan audit? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Asuti Yudobu. Saya kira kalau CHSS Salon dan Spa, itu hampir sama ya, dan mirip-mirip karena kita sama-sama bekerja di ini. Tetapi saat ini, yang sudah mendapatkan, dan punya audit, dan sudah mempunyai rambu-rambu untuk melaksanakan CHSS, itu adalah SPA. Saya juga tahu bahwa Pak Didi salah satu narasumber kita, itu beliau adalah audit dari CHSS, tapi untuk SPA. Nah, kebetulan untuk Kecantikan atau Salon, saat ini memang belum. Tetapi, ini kita akan menuju ke sana, dan kita memang harus memiliki atau mengikuti CHSS ini, dan sampai saat ini memang belum memiliki siapa yang mengaudit. Saya kira kalau sama-sama kita dibawa Pariwisata, saya kira pasti bisa gabung dengan SPA, sehingga bisa rambu-rambunya, aturannya, dan sebagainya. Nah, bahkan mungkin auditnya nanti bisa ditambah dengan salah satu anggota dari Tiara Kusuma, yang sudah dilatih tentu saja. Nah, pada kesempatan saat ini, saya juga akan mengumumkan kepada anggota-anggota saya, Tiara Kusuma di seluruh Indonesia. Saya kira siapapun, siapapun bisa menjadi audit, tapi ada pelatihannya, dan pelatihannya ini juga tidak mudah, tetapi harus memiliki syarat-syarat. Nanti Bapak-Ibu yang berminat sebagai audit, saya kira begitu ya, nanti Pak Didik bisa menjelaskan, saya kira. Jadi itu nanti kalau siapapun yang berminat untuk menjadi audit CHSS untuk salon kecantikan, saya kira bisa mengikuti, dan nanti bisa ditanya apa syaratnya, pelatihannya kapan, syaratnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sebelum itu, saya belum memikirkan siapa audit dari salon kecantikan, tetapi yang saya pikirkan, nantinya salon-salon kecantikan di seluruh Indonesia ini, pengusaha-pengusaha salon di seluruh Indonesia ini, harus memiliki sertifikat CHSS. Nah, siapapun nanti yang mengaudit, kalau kita melakukan dengan benar, tadi sudah disampaikan, kalau itu ditunjuk dari Subcovindo, kalau nggak salah. Tapi orang-orangnya, terus-terusnya, pasti ada yang dari SPA, ada yang dari Tira Kusuma pastinya, dari kecantikan pastinya. Untuk mengikuti, untuk memiliki sertifikat CHSS ini, harus kami mengharuskan, karena ini sangat penting, supaya ibu-ibu, bapak-bapak pemilik salon di sini, di seluruh Indonesia, tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini sosialisasi untuk CHSS, tentang CHSS. Nantinya akan ada pelatihan, bagaimana kita memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat CHSS yang benar. Dan setelah itu, kalau bapak-ibu kepingin menjadi auditor, kepingin menjadi lebih tinggi lagi, silahkan nanti bisa ditanyakan. Saya kira itu ya, Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya tambahkan lagi ya, Mbak Dian. Kami dari salon, tadi saya sudah menyebutkan bahwa DPP anggota kita, ketua-ketua kita itu sudah punya video ya. Video, baik itu video untuk tentang protokol kesehatan ini, baik untuk manajemen salon, sudah dirangkung, ada salah satu videonya yang sudah dirangkung, bagaimana manajemen salon mengatur untuk protokol kesehatan ini, bagaimana karyawannya, bagaimana pelanggannya atau konsumen salon. Saya kira itu, nanti bisa dilihat sama-sama. Terima kasih, Mbak Dian. Terima kasih banyak, Mbak Dian. Sangat lengkap dan detail sekali. Mungkin akan lebih detail terkait sertifikasinya, ada yang Bapak M. Ashadi yang terkait dengan LSUP yang global mana kita, yang memang Mbak Dian memsertifikasi untuk CHE ya, Mbak Dian. Tapi nanti Ibu juga bicara terkait video, Bu. Mungkin kita semua penasaran, ingin melihat. Boleh mungkin kita tampilkan videonya ya, Bu? Boleh, boleh. Silahkan. Terima kasih. 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 Terima kasih Ibu Akuti untuk videonya ini bisa memberikan contoh ya Bu ya untuk emang-emang semua ya bagaimana proses sudah dilaksanakan di salon gitu ya Bu ya. Itu sangat-sangat sederhana sekali dan sangat mudah dan sangat lengkap untuk menerjemahnya harus bagaimana, untuk karyawannya harus bagaimana, untuk pelanggan atau konsumen salon harus bagaimana. Jadi ibu-ibu juga bapak-bapak disini pemilik salon harus ingat bahwa yang datang ke salon bapak-ibu pastikan kalau sudah ikut vaksin itu antara lain. Jadi jangan langsung menerima ya pokoknya dapat duit ya sudah juga rumah ternyata belum vaksin dan apa ya penyintas itu jadi kami juga ikut-ikut bertanggung jawab masalah ini. Karyawannya juga, manajumannya juga. Jadi saya kira itu Mbak Dian terima kasih sekali kesempatannya, menggantungkan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.